Culanaga Pendekar Sakti Jilid II. Dengan napas yang sesak satu-satu dan muka pucat pias ke hijau-hijauan, Hang Tiamlu mengeluarkan obat yang tinggal sebutir itu dari botolnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, ditelan dengan dibantu oleh air ludah. Lam Sia cepat-cepat mengambilkan secawan air teh, yang diminum sedikit oleh Tiamlu. Napas Tiamlu semakin sesak, ia menyenderkan tubuh di dinding dengan muka yang pucat pias dan matah, tertutup. Tampaknya memang keadaan Tiamlu semakin parah saja. Lam Sia jadi menangis terisak-isak, kalau Tiamlu mati, habislap harapannya untuk dibantu dan dilindungi olehnya guna menyelamatkan Giyokhan. Tanpa Tiamlu, jelas pengasuh tua tersebut akan menghadapi lebih banyak kesulitan dalam melindungi dan menyelamatkan majikan kecilnya. Jangan menangis, lepeh, kata Tiamlu sambil membuka matanya perlahan-lahan. Napasnya masih sesak dan suaranya gemetar kalau aku mati, usahakanlah siau ya bisa tiba di tempat guruku, ceritakan seluruh peristiwanya, perbuatan lalim orang-orang Yong Cheng. Lam Sia mengangguk-angguk sambil terisak-isak. Untuk tiba di siawan masih memerlukan waktu perjalanan belasan harilah mengurut dadahang Tiamlu di ngawair metu, tetap mengucur tidak berhasil dibendungnya. Malam sangat sunyi, pemilik rumah ini pun rupanya suah tidur. Tetapi, dalam kesepian dan keheningan itu tiba-tiba jendela kamar diketuk beberapa kali oleh seseorang, disusul suara tertawa yang perlahan. Hang Tiamlu berdua Lam Sia kaget tidak terhingga, muka mereka pucat pias. Hang Tiamlu mencekal pedangnya erat-erat, dengan dibantu oleh siku tangannya, dia coba bisa duduk dengan benar. Hanya saja, tubuhnya bergoyang-goyang seperti akan terguling, biarpun Tiamlu sudah mengempos seluruh sisa tenaganya. Kembali terdengar suara ketukan perlahan di jendela kamar, Tiamlu berdua Lam Sia saling pandang sejenak dengan kekhawatiran yang sangat. Sedangkan Tiamlu bertekad, dalam keadaan lukanya yang parah seperti itu, akan mengadu jiwa kalau seseorang bermaksud buruk terhadap mereka. Pedangnya yang dicekal kuat-kuat itu gemetar. Ku dengar suara orang menangis di dalam kamar, pasti ada peristiwa yang sangat menyedihkan hati dialami oleh orang di dalam kamar itu terdengar suara seseorang suara yang parau dan dalam. Kau usil sekali, biarkan saja mereka menangis. Apakah kita perlu ikut menangis dengan mereka terdengar suara wanita agak nyaring? Aku bermaksud membantu mereka jika memang mereka memperoleh kesukaran, menyahuti suara lelaki yang parau itu. Coba kau ketuk lagi. Terdengar suara wanita yang menggumam seperti tidak senang, tetapi disusul kemudian dengan suara ketukan perlahan pada daun jendela. Hei orang di dalam kamar, apakah kalian tengah dalam kesulitan terdengar suara wanita itu cukup nyaring? Butir-butir keringat sudah membanjiri kening Hang Tiam Lu, ia sangat khawatir sekali. Dalam keadaan terluka parah seperti ini, kalau ada orang yang bermaksud tidak baik pada mereka, apa yang bisa dilakukannya? Sedangkan Lemsie hanya seorang pelayan tua yang tidak memiliki kepandayan apa-apa, tenaganya sangat lemah. Lemsie pun sangat khawatir, dia sudah menghampiri pembaringan di mana Giohan tengah tidurnya nyak, bersiap-siap untuk melindungi siawayanya sampai titik darah penghabisan dengan mengadu jiwa jika seandainya ada orang yang mau mengganggu keselamatan majikan kecilnya itu. Apakah orang di dalam kamar itu tuli dan gagu semuanya tanda seru terdengar lagi suara menggumam wanita itu? Kau saja yang panggil mereka. Panggil sekali lagi, aku yakin mereka tengah menghadapi kesulitan kata suara lelaki yang parau dan dalam itu. Terdengar suara ketukan lagi. Apakah kalian tuli dan gagu menegur wanita di luar kamar? Hang Tiam Lu mengempos seluruh sisa tenaganya. Dia berdiri, walaupun dengan tubuh yang bergoyang-goyang seperti akan rubuh. Di cekal pedangnya kuat-kuat dan melangkah menghampiri jendela. Dengan tangan kiri yang gemetar lemah, ia membuka daun jendela itu. Di luar sangat gelap, sinar rembulan tidak berhasil menerangi sekitar tempat itu. Tampak sepasang manusia tengah memandangi mereka. Yang satu seorang lelaki berusia 40 tahun, berpakaian sebagai pelajar, hanya anehnya bajunya itu penuh tambalan. Keadaannya mirip pengemis apalagi dengan kopiahnya yang sudah bulukan berbentuk segitiga muncung tinggi. Di sampingnya berdiri seorang wanita berusia 35 tahun, berpakaian yang hampir serupa, yaitu penuh tambalan bagaikan pakaian pengemis. Muka mereka, yang saat itu tengah tersenyum, tidak memperlihatkan tanda-tanda jahat. Hanya saja dari kera berdiri mereka, juga lagak mereka yang saling berpaling dan tersenyum-senyum di antara mereka berdua, seakan juga mereka ini sepasang suami istri yang tidak berasingatannya. Maaf, maaf, kami mengganggu kata lelaki berpakaian pengemis itu. Tampaknya Tuan sedang menghadapi kesulitan. Dan, apa Tuan sedang terluka di dalam yang berat sekali? Dengan tangan gemetar Hang Tiam Lu menjura memberi hormat. Siapakah Jie Wye? Ada petunjuk apakah untukku? Petunjuk wanita itu menoleh kepada lelaki yang mungkin suaminya. Kemudian tertawa. Lelaki itu juga tertawa petunjuk apa ya? Kukira kita yang perlu memperoleh petunjuk darinya. Lelaki itu mengangguk-angguk tanpa senyum, sikapnya serius sekali. Ya, petunjuk apa ya? Petunjuk? Oh, apakah petunjuk untuk bisa makan dengan rapi? Apa ya dan mendadak sikap seriusnya lenyap, dia tertawa lebar. Hang Tiam Lu menyaksikan kelakuan kedua orang itu yang tidak karuan, jadi mengerutkan alisnya, dengan memaksakan diri tersenyum, karena dia tidak mau terlibat urusan. Hang Tiam Lu bilang, maaf, jika Jie Wye tidak ada urusan lainnya, kami ingin beristirahat, hari sudah terlalu larut malam. Ya, ya, tampaknya kau memang perlu istirahat. Tanda seru kata si lelaki yang tampaknya sinting itu. Eh, tunggu dulu. Tadi kau yang menangis, bukan? Alis Hang Tiam Lu kembali berkerut. Maaf, aku sudah sangat mengantuk. Tetapi lelaki itu tidak memperdulikan sikap Hang Tiam Lu, dengan sikap serius dia bilang kepada wanita di sampingnya. Aku yakin dia yang menangis. Mungkin dia takut mati, dan dia tertawa. Lihat saja, dia terluka di dalam yang parah, mungkin hatinya sedih, takut untuk mati. Dia jadi menangis, kalau mungkin memanggil mama dan papanya, untuk lari dari lemaut, dan dia tertawa lagi. Wanita yang berpakaian sebagai pengemis itu pun mengangguk-angguk sambil tertawa. Ya, ya, katanya, ku kira memang dia takut mati dan jadi sedih menangis bukan jalan yang baik. Nak kata-kata yang terakhir diucapkan oleh wanita itu sambil berpaling kepada Hang Tiam Lu, memang ditujukan kepada Hang Tiam Lu. Mendeluh sekali hati Hang Tiam Lu, bebalia melihat kelakuan kedua orang itu yang dilihatnya. Tidak beres, membuatnya jadi mendongkol. Coba kalau dalam keadaan biasa, dia tidak sedang terluka parah seperti ini, sejak tadi-tadi dia sudah mengusir sepasang manusia yang tampaknya tidak beres ingatannya itu. Tetapi sekarang, ia menahan diri dan mengekang perasaannya, jika terjadi keributan tentu tidak baik untuk pihaknya. Dengan menahan kemendongkolan hatinya, Hang Tiam Lu bilang, baiklah, terima kasih untuk perhatian Jaya berdua, katanya. Maaf, aku tidak bisa menemani kalian berdua lebih lama lagi. Lelaki yang berpakaian seperti pengemis itu tersenyum, ia mengeluarkan sekerat daging dendeng kemudian memakannya, mengunyah dengan sikap senaknya. Melihat laganya, Hang Tiam Lu semakin yakin bahwa lelaki ini tidak beres pikirannya. Sayang, sayang sekali. Penyakit yang tidak begitu berbahaya seperti itu, akhirnya harus membuatnya mati. Tampaknya dia terluka oleh totokan menggumam lelaki berpakaian pengemis itu sambil berpaling kepada wanita yang menjadi kawannya. Ya, lukanya sebelumnya tidak usah membuat dia sampai menemui ajalnya menyahuti wanita itu, mengambil daging dendeng di tangan lelaki itu, kemudian memakannya. Hang Tiam Lu yang sejak tadi sudah mendeluh dan ingin menutup lagi daun jendela kamar, mendengar percakapan kedua orang tersebut. Tiba-tiba serupa ingatan berkelebat di pikirannya, hatinya kaget bercampur giranglah ingat kepada seseorang. Apakah mereka bukan sepasang tabib hutan yang sangat terkenal sekali, yang di dalam kalangan Kang Lu merupakan tabib yang mengetahui 104 luka yang terparah dan sanggup diobati, sehingga mereka pun digelari sebagai sepasang bengkel memanusia tanda seru. Sepasang tabib hutan yang dimaksudkan oleh Hang Tiam Lu adalah sepasang suami istri yang memiliki perangai luar biasa anehnya, di dalam kalangan Kang Lu mereka sangat terkenal sebagai pasangan suami istri yang memiliki pengetahuan sangat tinggi untuk ilmu pengobatan. Sampai digelarinya sepasang suami istri itu sebagai sepasang bengkel memanusia, karena mereka berdua seperti juga bengkelnya manusia, jika ada yang terluka parah, asal belum mati dan masih bernepas, pasti jiwa orang itu bisa diselamatkan dan disembuhkan. Kepandayan LMU silat merekap pun tidak rendah, ilmu andalan sepasang tabib yang terkenal itu adalah masing-masing sebatang pedang, mereka sanggup bekerja sama satu dengan yang lainnya, seakan juga ilmu pedang mereka itu utaraim dengan yang yang dapat saling menutupi kelemahan. Mereka satu dengan yang lainnya. Tabib yang pria bernama cukup panah juga, yaitu Tung Yang, sedangkan terinya bernama Tung Im. Namun, sepak terjang sepasang tabib itu sulit diterka dan juga sangat susah mengetahui di mana mereka berada. Karena teringat kepada sepasang tabib luar biasa itu yang diduga oleh Hang Tiam Lu adalah sepasang lelaki dan wanita yang berada di luar jendela kamarnya, ia jadi batal menutup jendela kamarnya, dia mengawasi kedua orang itu ragu-ragu. Apakah jayoye sepasang tabib hutan tanya Hang Tiam Lu akhirnya, masih tetap ragu. Lelaki yang berpakaian seperti pengemis menunda mengunyah, mementang matanya lebar-lebar, kemudian balik bertanya, sepasang tabib hutan. Oh, sungguh keterlaluan sekali kau, Tuan, apakah kau beranggapan kami ini manusia hutan tanda seru? Mendengar jawaban orang itu, juga menyaksikan sikap Nja, Hang Tiam Lu jadi semakin yakin kepada dugaannya, dengan muka yang sejenak berseri, cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada kedua orang itu. Maaf, katanya, tadi siyaute terlalu lancang dan kurang ajar menyambut kedatangan jayoye. Jika memang, jayoye sedih untuk singgah ke tempat kami, betapa senangnya kami. Lelaki dan wanita itu saling pandang sejenak lamanya, kemudian yang laki-laki mengulap-ulapkan tangannya. Tidak, katanya, tidak kami tidak mau singgah. Hu, nanti kau menyangka bahwa kami menginginkan makananmu. Kami sendiri masih mempunyai makanan, tidak kesudian pada makananmu setelah berkata begitu, lelaki itu mengeluarkan lagi sekerat dendeng dari sakunya, mengunyahnya sambil sekali-sekali berkata dengan metu yang meramelek, enak, enak sekali. Sungguh sedap. Hang Tiamlu jadi bimbang lagi. Apakah sepasang manusia yang tampaknya tidak beres pikirannya ini adalah sepasang tabib hutan yang terkenal itu? Mungkinkah itu? Melihat lagaknya mereka selain sinting juga sangat jorok sekali, sampai seperti pengemis mana mungkin mereka bisa memiliki ilmu pengobatan yang lihai dan juga tidak kelihatan tanda-tanda orang itu memiliki ilmu silat yang berarti. Wanita di samping si lelaki berpakaian pengemis sudah merebut lagi dendeng di tangan temannya, sambil katanya. Kau tua bangka sungguh kikir. Mengeluarkannya sekerat demi sekerat, dan ia mengunyah lagi. Lelaki itu tersenyum dengan sikap yang agak sinting, merogoh sakunya mengeluarkan sekerat daging dendeng lagi. Hang Tiamlu hanya mengawasi bengong saja. Mau, tanyalah lelaki itu sambil menyodorkan daging itu kepada Hang Tiamlu. Sangat gurih dan enak, makanlah. Hang Tiamlu menggelengkan kepalanya perlahan-lahan diliputi keraguan dan putus asa. Tidak mungkin sepasang manusia yang tampaknya sinting itu adalah sepasang tabib hutan yang sangat terkenal itu. Punah harapan yang tadi sempat muncul di hatinya. Dengan lesu ia bermaksud menutup daun jendela kamar. Tolol. Manusia dungu menggerutu lelaki berpakaian pengemis itu karena maksud baiknya ditolak Tiamlu. Nih, makan perkataannya itu diakhir dengan timpukan dendeng itu ke arah muka Hang Tiamlu. Kaget Hang Tiamlu, dia coba memiringkan kepalanya ke kiri, tetapi mendadak wanita di sisi lelaki itu pun sudah menimpuk dengan sisa daging dendengnya ke muka Hang Tiamlu. Itulah timpukan yang disertai tenaga dalam, angin menyambar cukup keras. Kalian, belum lagi habis perkataan Hang Tiamlu, di saat mulutnya tengah terbuka begitu, justru menyambar sepotong daging lainnya. Karena, lelaki berpakaian seperti pengemis itu sudah menimpuk dengan sepotong daging lainnya. Tepat sekali timpukan lelaki itu, tenaganya pun sudah diperhitungkan, sebab masuk ke dalam mulut Hang Tiamlu tanpa berakibat buruk. Coba kalau tidak sedang terluka di dalam yang parah seperti itu, niscaya Hang Tiamlu bisa menghindarkan timpukan sepasang manusia itu. Hanya saja dia cuma berhasil menghindar dari dua timpukan dan timpukan yang terakhir itu langsung masuk ke dalam mulutnya. Memang lelaki itu tampaknya semula menimpuk untuk menggertak belaka. Waktu daging dendeng itu masuk ke dalam mulut Hang Tiamlu, seketika terasa olehnya hawa yang dingin bukan main dari daging itu, seperti juga sepotong es masuk ke dalam mulutnya. Di samping itu daging dendeng itu harum sekali, harum lebih bunga buai etan kaget Hang Tiamlu, hatinya tergerak. Dan ia batal mengeluarkan daging itu dari dalam mulutnya. Kunyah! Makan! Kau mau mati tanda seru teriak lelaki itu. Ayo makan! Jangan pikirkan soal kematian, kalau belum saatnya tidak nantinya mati. Hang Tiamlu yang sejak beberapa hari terakhir sudah berputus asa oleh luka di dalam tubuhnya, dan sekarang di waktu dalam keadaan sudah demikian lemah, sudah tidak memperdulikan. Segala ancamanlah seketika jadi nekat. Pikirnya, biarlah aku makan dendeng ini, kalau memang sepasang manusia ini bermaksud baik, dan mereka sepasang tabib hutan, aku tentu tertolong. Jika tidak, ya paling tidak aku memang mati juga. Karena berpikir begitu. Hang Tiamlu mengunyah. Bukan main harumnya daging itu, sehingga terasa olehnya seperti bukan tengah makan daging, melainkan tengah mengunyah sekuntum bunga. Malah terasa juga wangi arak dari daging yang dikunyah. Seketika, Hang Tiamlu tersadar. Bukankah daging itu adalah semacam daging obat, karena sepasang tabib hutan memang sangat aneh dalam memberikan pengobatan kepada orang-orang yang meminta pertolongan dari mereka? Enak tanda seru tanya lelaki asing itu ketika melihat Tiamlu tengah mengunyah. Buka mulutmu. Aku akan membagi lagi kepadamu. Selama mengunyah daging itu, semangat Hang Tiamlu seperti berangsur pulih dan ia merasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Semakin kuat lugaannya bahwa sepasang manusia di luar kamarnya ini adalah sepasang tabib hutan. Maka tanpa ragu-ragu ia membuka mulutnya iebar-lebar, sedangkan lelaki asing itu mencintik sesuatu, yang menyambar masuk ke dalam mulut Hang Tiamlu itulah sebutir pil, yang juga menyiarkan harum. Semerbak keras sekali. Begitu Hang Tiamlu mengunyahnya, ia merasakan tubuhnya sangat segar, kalau semula tubuhnya bergoyang-goyang tidak bertenaga seakan ingin rubuh terguling, sekarang dia sudah bisa berdiri tegak di atas kedua kakinya. Memang pengobatan yang sangat luar biasa serta menakjubkan sekali. Waktu itu yang lelaki telah menoleh kepada suanita, katanya, jangan lama-lama di sini, bisa berabe, jangan-jangan nanti dia minta dibagi lebih banyak, bisa-bisa aku jadi rudin katanya sambil menuntun tangan si wanita. Wanita asing itu mengangguk sambil mengikuti si lelaki asing untuk meninggalkan tempat tersebut. Kiyang Tiamlu yang merasakan tubuhnya bertambah segar, tengah gerang dan bersyukur, hanya bengor takjub saja. Namun melihat kedua orang itu ingin pergi, segera dia melompat keluar dari jendela. Benar-benar menakjubkan, karena dia bisa melompat lincah keluar dari kamar, berbeda dengan keadaannya pada sebelumnya yang begitu lemah dan seakan sudah mendekati ajal. Dia berlari mengejar kedua orang itu, merangkapkan kedua tangannya memberi hormat sambil katanya, terima kasih atas pertolongan Chiaweye, katanya dengan membungkukan tubuh dalam-dalam. Terimalah hormat Xiao Tehang. Tiamlu yang tidak akan melupakan budi kebaikan Xiao Teh. Tetapi, tidak disangka-sangka, waktu tubuh Hang Tiamlu membungkuk memberi hormat, tahu-tahu tangan kanan lelaki itu terayun menghantam telak sekali punggung Hang Tiamlu. Sargat kuat pukulan itu, sampai Hang Tiamlu sulit mengelak dan juga terjerambap ke depan. Dia kaget tidak terhingga. Jadi apa maksud kedua orang itu, apakah mereka ingin menolongnya atau memang hendak mencelakainya? Bukankah tadi mereka memberikan obat yang sangat mujarab dan aneh kepadanya? Tetapi mengapa sekarang justru lelaki itu menghantam begitu kuat kepadanya? Dan disusul kemudian Hang Tiamlu memuntahkan darah yang bergumpal hitam. Mukanya jadi pucat lagi. Apa itu budi kebaikan, menggumam lelaki aneh itu? Dia menuntun tangan wanita temannya. Mari Kie Moai, kita harus cepat-cepat pergi, bisa-bisa Nandridia minta budi kebaikan yang lebih besar lagi. Kedua orang itu pun melangkah sangat cepat, sekejap saja sudah lenyap dari pandangan Hang Tiamlu. Lama Hang Tiamlu duduk bengong di atas tanah. Lamsie melongok dari jendela. Tadi melihat Hang Tiamlu melompat keluar dari kamar, dia cepat-cepat menghampiri jendela, untuk melihat apa yang terjadi. Hatinya kuatir bukan main. Tetapi dilihamiya Hang Tiamlu tengah memberi hormat kepada kedua orang itu, keadaannya tampak jauh lebih segar dari sebelumnya. Hati Lamsie jadi agak tenang. Hanya saja baru saja hatinya mulai tenteram, dia melihat lelaki itu menghantam dengan tangannya ke punggung Hang Tiamlu, kuat sekali membuat Hang Tiamlu terjerambap dan memuntahkan darah hitam bergumpal. Lamsie menjeret kaget dan cepat-cepat kembali ke pembaringan, memeluki majikan kecilnya dengan muka pucat serta tubuh menggigil. Dia kuatir kedua orang asing itu masuk ke dalam kamar untuk membunuh siawayanya jendela. Bukankah Hang Tiamlu sudah dihantam terjerambap tanpa berdaya? Mengingat lagi memang pada waktu itu Lamsie tahu benar Hang Tiamlu tengah terluka di dalam yang sangat parah, sehingga tidak mungkin bisa melindungi dia bersama majikan kecilnya. Oh oh tian, mengapa tidak juga diberi jalan lolos untuk siawaya tanda seru mengeluh Lamsie dengan air mata bercucuran. Malam sangat sepi, kedua orang aneh itu sudah pergi entah kemana. Hang Tiamlu masih duduk bengong dengan muka yang pucat. Lamsie yang menunggu sesaat lamanya, keadaan masih juga sepi, tidak terjadi sesuatu, memberanikan diri. Mendekati jendela, justru di waktu itulah melihat Hang Tiamlu tengah menampar kepalanya sendiri beberapa kali sambil berteriak kegirangan. Lamsie jadi tertegun tidak mengerti. Apakah Hang Tiamlu sudah berubah ingatan? Bukankah tadi diadihantam kuat-kuat oleh orang itu namun mengapa sekarang dia malah memukuli kepalanya sendiri sambil berteriak kegirangan? Apakah hantaman orang aneh itu menyebabkan Hang Tiamlu tidak beres pikirannya? Keringat dingin membanjir di sekujur tubuh Lamsie, yang mengawasi tambah kuatir saja. Waktu itu Hang Tiamlu sudah berjingkrak kegirangan, menghampiri Lamsie yang masin tertegun mengawasi tingkah lakunya dengan hati yang kecut. Lam Lopeh aku yakin kedua orang tadi sepsang tabib hutan, kata Hang Tiamlu. Mereka telah menolongi jiwaku, memberikan obat yang mujarab. Kini aku sudah sembuh dari luka di dalam, hanya perlu untuk memelihara tenaga dalam dengan bersemedi dalam beberapa hari mendatang, setelah itu aku akan sehat seperti semula, berarti aku dapat melindungi kalian. Oh benarkah Taijin tanya Lamsie dengan suara tergetar karena terharu, air matanya sampai menitik turun, kemudian dia berjongkok. Menghadap ke langit, gumamnya, oh 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 tian sungguh besar berkahmu kepada kami. Hang Tiamlu menepuk perlahan pundak Lamsie waktu ia sudah melompat masuk ke dalam kamar. Dia tertawa. Sekarang kita tidak perlu bingung, karena yang terpenting harus tiba di tempat guruku, guna meminta petunjuk beliau bagaimana melindungi Xiaoya. Aku yakin, Yang Cheng pasti menyebar orang-orangnya untuk mencari Xiaoya kita, karena ia pasti tidak akan mau mengerti dengan menghilangnya Xiaoya. Ya, Taijin, mengangguk Lamsie. Mudah-mudahan Tian selalu melindungi kita. Hang Tiamlu mengangguk. Katanya, pergilah tidur, Lam Lopeh. Aku yang akan berjaga malam ini. Besok pagi kita perlu melanjutkan perjalanan. Lamsie tidak membantah, dia memang terlalu lelah. Selama berhari-hari ia selalu dikuasai oleh kekhawatiran yang sangat, juga memperhatikan keselamatan majikan kecilnya melakukan perjalanan tanpa kenal lelah. Seringkali dia menggendongi Yok Hon, kalau tampak sudah lelah. Jika malam hari, ia pun tidak bisa tidur, karena hatinya tidak tenang. Sekarang, rebah sebentar saja dia sudah tertidur nyenyak di samping Yok Hon. Hang Tiamlu menghela nafas dalam-dalam, duduk bersemedi, unruk mengatur tenaga dalam dan pernapasannya. Bagi seorang ahli silat kelas 1, jelas dengan duduk bersemedi mengatur pernapasannya, sudah bisa mempersegar dirinya, mengurangi rasa lelah. Namun waktu dia mengatur jalan pernapasannya, Hang Tiamlu tercekat hatinya, karena dirasakan adanya suatu kelainan pada pernapasannya. Seperti kacau, tidak biasanya yang selalu teratur dengan baik. Tiamlu sampai berhenti bersemedi, duduk termenung. Apakah kedua orang tadi memang sepasang tabib hutan? Apakah memang mereka bermaksud menolongku, atau memang kebalikannya ingin mencelakaiku dengan hati diliputi? Wazwazia mulai bersemedi untuk mengatur pernapasannya. Mulanya berlangsung wajar dan lancar tetapi lewat seperempat jam, tiba-tiba darahnya seperti bergolak dan sulit untuk dikendalikan lagi. Hati Tiamlu tercekat lagi, untuk kedua kalinya ia menghentikan semedinya. Pasti ada yang tidak beres di dalam diriku berpikir Tiamlu. Apakah memang kedua orang itu setengah-setengah menolongku? Atau memang lukaku belum lagi semibuh benar? Tapi, sudahlah. Yang terpenting semenit aku bisa hidup, semenit aku akan melindungi Xiaoya. Dan dia tidak bersemedi lagi, duduk dengan mata menatap kosong kepada kegelapan malam. Hatinya pedih teringat kera kematian Jendral Giyokho, seorang jendral yang sebetulnya sangat setia dan jujur. Kokok ayam terdengar. Lemsie sudah bangun, bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Giyokho dibangunkan. Anak itu menatap heran, kita mau pergi kemana lagi, paman Lemsie tanda seru. Hai Lemsie sedih bukan main, setiap kali anak itu bertanya seperti itu, rasa dukanya jadi meluaplah memeluk majikan kecilnya, air matanya menitik turun. Menemui Papa Xiaoya, jawabnya. Berapa jauh lagi kita harus melakukan? Perjalanan, paman Lemsie tanda seru. Beberapa hari lagi, menyahuti Lemsie. Hang Tiamlu mengajak mereka tidak membuang-buang waktu, untuk segera melanjutkan perjalanan. Pagi itu hawa udara sejuk seperti biasa, Giyokho berlari-lari kecil dengan gembira, sampai akhirnya merasa letih, barulah ia digendong oleh Lemsie. Melakukan perjalanan kurang lebih 20 li, tiba-tiba Hang Tiamlu yang berpengalaman melihat sesuatu yang tidak beres. Di sebatang pohon. Menancap sebatang bendera kecil berbentuk segitiga dan warnanya hitam gelap. Cepat-cepat Tiamlu menghampiri dan memperhatikan bendera itu. Hanya bendera warna hitam gelap. Tidak ada gambar apa-apa pada bendera hitam itu, hanya di tengah-tengah bendera itu terlihat bulatan kecil warna kuning. Lain dari itu tidak terlihat tanda apa-apa. Alis Tiamlu berkerut, dia menduga-duga, entah milik siapa bendera itu. Mendadak Tiamlu teringat seseorang, jantungnya seperti berhenti berdegup. Mukanya pucat pias dan tubuhnya tergetar sedikit. Cepat-cepat, dengan sikap agak bingung ia mengajak Lemsie dan Giyokhan melanjutkan perjalanan. Lemsie heran melihat sikap Tiamlu, tetapi ia tidak berani menanyakan apa-apa. Dengan muka yang masih tetap pucat, Tiamlu berbisik kepada Lemsie, Kalau terjadi sesuatu kau tidak usah memperdulikan aku, segera menyingkir dengan Xiaoya. Taijin, jangan bertanya sesuatu, ingat pesanku tadi. Ayo, kita harus melakukan perjalanan yang cepat, tampaknya Tiamlu tengah diliputi kegelisahan yang sangat. Lemsie tidak berani terlalu banyak bertanya kepada Tiamlu, hanya menggendong Giyokhan dan melakukan perjalanan dengan cepat. Melakukan perjalanan tidak lebih dari tiga li, tiba-tiba di sebatang pohon terlihat bendera yang serupa dengan bendera hitam yang pernah mereka lihat tadi. Muka Tiamlu semakin pucat pias. Kita harus mengambil jalan lain, tampaknya dia memang berada di sekitar kita bisik Tiamlu dengan suara tergetarlah mengajak Lemsie Giyokhan menikung ke kanan dan mulai melakukan perjalanan dengan cepat. Selama itu Tiamlu tetap panik. Tetapi berjalan dua li lebih, kembali tampak sebatang bendera hitam yang serupa dengan yang dua tadi. Sekali ini Tiamlu berdiri mematung dengan wajah pucat. Tampaknya kita sulit menghindar darinya, menggumam Tiamlu dengan suara tergetar. Lemsie jadi khawatir bukan main. Ada apa sebenarnya, tak izin tanda seru tanyanya. Jangan bertanya-tanya dulu, ingat pesanku tadi, apapun yang terjadi, kau jangan perdulikan aku dan selamatkanlah Xiaoya. Sekali ini kalau kita bisa lolos dari tangannya, selamatlah kita Tiamlu kemudian mengajak Lemsie dan Giyokhan melakukan perjalanan lebih cepat. Sepanjang perjalanan mereka selalu melihat bendera hitam dengan lingkaran kuning kecil di tengahnya, bendera-bendera yang serupa dengan yang sebelumnya. Dan selalu tiap tiga li mereka bisa melihat bendera itu, seakan-akan bendera aneh tersebut berada di mana-mana. Melihat Tiamlu panik seperti itu, Lemsie tambah khawatir. Dia berlari-lari dengan menggendong Giyokhan yang di dekatnya erat-erat. Tengah hari setelah melalui hampir tiga puluh li, mereka bertemu sebuah perkampungan. Tetapi perkampungan ini sangat sepi sekali. Tiamlu mulai curiga dan tidak tenang begitu memasuki perkampungan yang seperti tidak berpenghuni tersebutlah mengawasi sekitar tempat itu. Sepi, tidak seorang manusia pun terlihat. Tempat apa ini? Paman Hang Tanda seru tanya Giyokhan di gendongan Lemsie. Hang Tiamlu tidak menjawab, dia benar-benar tegang oleh suasana tersebut. Sedangkan Lemsie membujuk majikan kecilnya, ini sebuah perkampungan kecil, si Aoya kita akan beristirahat di sini. Jangan banyak bertanya dulu si Aoya nanti kalau ternyata tidak ada penjahat barulah kita makan minum. Penjahat? Paman Lim dan Paman Hang takut pada penjahat? Tangkap saja, masukkan ke dalam penjara kata Giyokhan dengan suara lantang. S-S-T-T-T-T, bisik Lemsie. Diam-diamlah dulu si Aoya. Tiamlu waktu itu sudah memperhatikan sekitar tempat itu ia melamaikan tangannya memanggil Lemsie agar lebih mendekat. Aku merasakan ada yang tidak beres di tempat ini, apakah lebih baik kita meneruskan perjalanan tanpa perlu singgah di sini? Apakah Lemsie masih kuat untuk melanjutkan perjalanan? Lemsie mengangkuk ragu-ragu. Ya, tai jin, tampaknya suasana kampung ini menimbulkan perasaan yang kurang enak. Mengapa demikian sepi dan tampaknya tidak ada seorang manusia pun? Ya, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Bahkan suara ayam dan anjing tidak terdengar, Lam Opeh, menyahuti Hang Tiamlu dengan suara agak tergetar. Lemsie merasakan tubuhnya tergetar sedikit, dan dia baru menyadari memang bukan tidak tampak, seekor ayam atau seekor anjing dan binatang lainnya tidak tampak, tidak juga terdengar suara ayam atau salak anjing. Ini memang luar biasa, kesepian yang menakutkan. Lemsie jadi memeluk Giyok Han lebih erat. Perkampungan apa ini yang demikian kosong sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang tampak? Melihat Hang Tiamlu berdua Lemsie tegang seperti itu, Giyok Han berbisik di telinga Lemsie, ada apa sebenarnya? Paman Lemsie tanda seru. Tidak ada apa-apa, Xiaoya, kita hanya perlu berhati-hati, karena tampaknya ada penjahat di sekitar tempat ini, membujuk Lemsie. Paman Hang memiliki ilmu silat yang tinggi dan gagah, mengapa kita harus takut bisik Giyok Han? Xiaoya jangan banyak bertanya dulu nanti akan Paman jelaskan, kata Lemsie. Hang Tiamlu meminta Lemsie berdua Giyok Han berdiam di tempatnya, dia sendiri maju beberapa tombak menghampiri perkampungan itu. Memang tidak seorang manusia pun dilihatnya. Mukanya jadi semakin pucat. Apakah dia yang datang tanda seru tampaknya memang tidak ada makhluk bernapas yang dibiarkannya hidup? Cepat-cepat Tiamlu kembali ke samping Lemsie, kuatir ada sesuatu yang mengancam Lemsie dan majikan kecilnya. Bagaimana Taijin, apakah kita meneruskan saja perjalanan tanpa perlu mampir di situ? Tanda seru tanya Lemsie dengan suara perlahan. Hang Tiamlu mengangguk perlahan mukanya masih pucat dan tegang. Lems Lopeh, ingat pesanku. Selamatkanlah Xiaoya jika terjadi sesuatu. Bisiknya. Lemsie cuma mengangguk, hatinya semakin tidak tenang. Sebenarnya apa yang terjadi di perkampungan itu, Taijin? Kukira, seluruh penduduk, berikut tayam anjing, bebek dan makhluk berjiwa lainnya, telah dibunuh semuanya oleh dia. Dia? Dia siapa, Taijin? Nanti akan kujelaskan kalau kita berhasil lolos dari tempat ini bisik Tiamlu, suaranya tergetar dan menarik tangan Lemsie untuk menyingkir dari tempat tersebut. Setelah meninggalkan perkampungan itu dua li lebih, mereka melihat lagi sebatang bendera kecil. Bentuk segitiga berwarna hitam. Lemsie melihat tubuh Tiamlu menggigil, muka Hang Tiamlu pun bertambah pucat. Cepat Lems Lopeh, kita harus cepat menyingkir dari tempat ini berbisik Tiamlu dengan suara serak dan kering. Lemsie semakin khawatir dan tegang, ia tidak berani banyak bertanya. Walaupun sudah lelah menggendong Giyok Hon, ia setengah berlari melakukan perjalanan. Baru melakukan perjalanan belum satu li, di depan mereka menggeletak dua sosok mayat, tidak bernapas. Muka mereka biru gelap seperti mati keracunan. Di samping kedua orang itu, terpisah kurang lebih belasan tombak, tampak bangkai seekor anjing yang juga mati dengan tubuh hitam bagaikan keracunan. Dengan ketegangan yang meningkat, Tiamlu menghampiri kedua mayat dan memeriksanya. Akhirnya dengan suara serak kering dia mengguman. Titik dua benar dia. Tidak buang waktu lagi segera Hang Tiamlu menarik tangan Lemsie diajaknya berlari. Cepat! Terlambat sedikit saja, celakalah kita. Lemsie berlari-lari menggendong Giyok Hon, yang mengawasi terheran-heran. Bocah itu tidak mengerti mengapa kedua orang paman itu demikian tegang. Berlari belum begitu jauh, tiba-tiba terdengar suara himp, harpa, yang dipetik lembut dan merdu dari arah depan mereka, halus sekali suara musik itu, bagaikan musik dari sorga. Hang Tiamlu seperti terpantek kedua kakinja di tanah, karena ia berhenti berlari dengan mendadak. Hampir saja Lemsie yang menggendong Giyok Hon terpelanting ke depan. Untung dia masih sempat mencekal kuat-kuat tangan Hang Tiamlu membuatnya hanya terhuyung ke depan beberapa langkah. Kita terlambat, mengeluh Tiamlu dengan bibir agak tergetar. Dengan muka pucat dia menoleh kepada Lemsie, ingat pesanku, janganlah perdulikan apa yang terjadi, selamatkanlah siau ya. Tanda seru. Pergilah sekarang ke kampung tadi, cepat. Ayo cepat lem lopeh, sedetik saja terlambat, sulit kita melindungi siau ya. Lemsie mengetahui bahwa Hang Tiamlu seorang gagah perkasa, pengawal pribadi dari Jenderal Giyok Hon tidak pernah Tiamlu bersikap seperti itu, karena menghadapi kematian pun dulu ia tidak pernah gentar. Sekarang ia panik dan tegang seperti itu, pasti ada sesuatu yang benar-benar menakutkan. Ayo cepat lopeh, terlambat sedikit saja, habislah kita. Lemsie tidak bisa bertanya apa-apa, karena tangannya telah digentak oleh Tiamlu, agar dia berlari balik dari arah mana tadi mereka datang. Sedangkan Tiamlu berdiri tegang menantikan datangnya orang yang memetik him dengan suara merdu itu, dengan tangan menggenggam pedangnya. Tubuhnya agak menggigil. Lemsie berlari akan meninggalkan Tiamlu, tetapi Giyok Hon sudah berkata, Paman Lem, jangan tinggalkan Paman Hang. Cepat! Ayo cepat pergi bentak Tiamlu dengan sikap semakin tidak tenang, sedangkan suara him itu semakin dekat dan sangat merdu. Oh-oh-oh, betapa pengecutnya Paman Lem kalau meninggalkan Paman Hang. Tampaknya ada sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa Paman Hang teriak Giyok Hon sambil merontak ingin turun dari gendongan Lemsie. Siawya, kita harus menyingkir dulu, Paman Hang pasti bisa menghadapi apapun juga, memujuk Lemsie, yang kebingungan dan tegang. Tidak mau menggeleng Giyok Hon. Turunkan aku. Siawya tanda tanya. Turunkan aku dan Giyok Hon mengawasi Paman Lem dengan sorot metu yang bening. Bola metu yang tajam, bola metu bocah yang tentu saja masih bersih. Lemsie jadi serba salah. Belum pernah dia menolak setiap permintaan Giyok Hon sebagai pengasuh yang baik. Ia selalu patuh terhadap keinginan Giyok Hon. Tetapi sekarang tampaknya memang ada bahaya yang menakutkan, maka Lemsie jadi serba salah. Hang Tiam Lu jadi panik melihat Lemsie masih belum meninggalkan tempat itu, dengan keringat dingin sudah memenuhi muka dan sekujur tubuhnya, dia menoleh, bentaknya, Lemsie apakah kau tidak mau mendengar perintahku lagi? Ayo cepat bawa Siawya meninggalkan tempat ini. Cepat! Dan dia membanting-banting kakinya dengan jengkel kebingungan. Mukanya pun pucat pias. Suara Kim semakin terdengar jelas mendekat. Paman Hang, aku tidak mau pergi meninggalkan kau teriak Giyok Hon nyaring kemudian menoleh kepada Lemsie yang tengah kebingungan. Paman Lem, turunkan aku. Siawya, keadaan. Turunkan aku Giyok Hon merontak apakah Paman Lem sudah tidak sayang aku lagi? Lemsie terpaksa menurunkan Giyok Hon dari gendongannya, ia khawatir majikan kecilnya itu jatuh sehingga melukainya atau mempersakiti Giyok Hon. Setelah diturunkan dari gendongan, dengan sikap yang gagah dan dada membusung ke depan, Hocah itu bilang, Paman Lem, betapa Paman tidak malu bersikap sepengecut itu. Tidaklah Paman Lem malu, melihat Paman Hang akan menghadapi bahaya, lalu ingin melarikan diri menyelamatkan diri sendiri. Lemsie menunduk dengan hati susah. Siawya. Paman Lem tidak perlu beralasan apapun juga, aku sudah menyaksikan betapa Paman terlalu mementingkan diri sendiri. Seharusnya Paman Lem membantui Paman Hang menghadapi bahaya itu sampai tetes darah terakhir kata Giyok Hon dengan suara nyaring dan sikapnya yang dibuat-buat gagah jadi lucu tampaknya. Kalau Paman Lem tidak mau membantui Paman Hang, biarlah aku yang akan membantuinya. Tiam Lu melihat Giyok Hon berdua Lemsie belum meninggalkan tempat itu, jadi membanting-banting kakinya kebingungan, mulanya seperti orang ingin menangis karena terlalu tegang dan bingung. Aduh, Lemsie benar-benar kau tidak tahu bahaya tengah mendatangi. Ayo cepat pergi, ayo cepat, berseru Tiam Lu. Tetapi sudah terlambat. Sekarang pun Lemsie berdua Giyok Hon ingin pergi, sudah tidak akan keburu lagi, sebab orang yang memetik him itu sudah muncul, tengah mendatangi ke arah mereka dengan tindakan perlahan-lahan, di tangan kiri tercekala-lah tetabuhan berbentuk seperti labu, tangan kanannya memetik tali-tali him yang terbentuk aneh itu. Benar dia, mengeluh Tiam Lu dengan bibir kering. Mukanya semakin pucat. Orang yang baru muncul dengan alat musik yang aneh bentuknya itu tidak lain seorang gadis cantik jelita, rambutnya yang tumbuh panjang dibiarkan tergerai ujungnya sampai ke betis kakinya. Wajahnya luar biasa cantik, matanya indah, hidungnya mancung kulitnya putih seperti juga lapisan salju di gunung Tiansan, bibirnya tampak terkatu perapat, walaupun tidak tersenyum namun bibir yang tipis merah itu sangat bagus sekali. Jari-jari tangannya yang memetik tali-tali alat musiknya lentik dan menarik, ia mengenakan baju panjang terbuat dari sutra putih. Kalau melihat gadis itu di malam hari, tentu akan disangka orang sebagai pri atau dewi. Lam Siye melihat gadis itu pun jadi tertegun ragu-ragu. Gadis inikah yang ditakuti oleh Tiam Lu? Gadis secantik itukah yang membuat Tiam Lu jadi tegang dan ketakutan, seakan tengah menghadapi. Kehadiran seorang malaikat pencabut nyawa dari akhirat, sungguh tidak bisa diterima akal sehat Lam Siye, bahwa gadis yang tampak cantik jelita, lemah lembut, juga gemulai langkah kakinya, bisa membuat Tiam Lu ketakutan seperti itu. Dia menghela nafas dalam-dalam hati Lam Siye agak tenang. Kalau hanya gadis itu saja, pasti Tiam Lu tidak perlu takut seperti tadi, sebab ia akan bisa menghadapinya. Gio Hon melihat wanita itu, jadi tersenyum dan menarik ujung tangan baju Lam Siye, bisiknya, paman Lem, dia tampaknya Cie Cie yang baik, mengapa kalian tadi harus ketakutan setengah mati? Tanda tanya. Bukankah malah menyenangkan bisa mendengarkan Cie Cie itu memainkan alat musiknya? Tanda seru. Wanita cantik jelita yang baru datang itu tiba-tiba menyentak salah satu tali alat musiknya, mendenting nyaring sekali, menusuk anak telinga. Dia menyudahi memainkan lagunya, matanya yang tampak sangat indah itu, tapi memancarkan sinar yang dingin, perlahan-lahan merayap ke arah Gio Hon. Bibirnya yang terkatuk tanpa senyum perlahan-lahan pun terbuka, suaranya sangat merdu luar biasa waktu dia bilang, adik kecil, apakah kau menyukai lagu yang kumainkan tadi? Gio Hon mengangguk sambil tertawa. Cie Cie pandai sekali memainkan alat musikmu, suaranya sangat merdu, sahutnya. Tiam Lu sangat kebingungan dan gugup berulang kali dia memberi isyarat kepada Lem Cie agar membawa Gio Hon pergi menyingkir. Dengan tenang, wanita itu menoleh kepada Tiam Lu, Tai Jin, tampaknya kau sudah melakukan perjalanan sangat jauh. Lelah sekali. Maukah kau mendengar lagu lainnya? Xiao Moai bersedia memainkan beberapa lagu untukmu. Bibir Tiam Lu tergetar, dia memaksakan diri buat tersenyum. Xiao Chia, kau memang pandai sekali memainkan alat musikmu itu, memuji Tiam Lu dengan suara yang serat. Perangki. Tiba-tiba alat musik di tangan wanita itu hancur berkeping-keping sebab wanita itu menghantamkan alat musik tersebut ke sebongkah batu di dekatnya yang ada di jalan tersebut. Dengan muka yang semakin dingin dia bilang, pandai memainkan alat musik? Apa itu saja tanda seru? Muka Tiam Lu jadi pucat pias, dia sampai mundur selangkah ke belakang. Sedangkan Giyok Han dan Lam Sia pun kaget tidak terkira waktu alat musik itu dihancurkan oleh wanita tersebut, sehingga mereka memandang sayang pada alat musik yang telah hancur itu. Giyok Han mempergunakan kedua tangannya menutupi telinganya, karena waktu alat musik itu dihantamkan pada batu suaranya menyakiti anak telinga. Bocah itu pun mengawasi seakan-akan merasa sayang alat musik berbentuk aneh itu sudah hancur berkeping-keping, seakan juga dia mengiler untuk memegang alat musik yang menarik hati itu. Maksudku, maksudku, suara Tiam Lu tidak lancar. Katakan, apakah hanya itu saja suara wanita itu tidak keras, bukan membentak tetapi bernada memerintah. Mukanya yang cantik jelita dingin sekali, tidak memperlihatkan perasaan sedikit pun juga. Di samping pandai bermain musik, Sio Chia adalah, adalah pembunuh nomor satu di dunia akhirnya Tiam Lu menyahuti. Bibir wanita itu tidak tersenyum, tetap terkatuk. Wajahnya, pun dingin, tidak memperlihatkan kemarahan. Cuma sinar matanya jadi semakin dingin, membuat Tiam Lu menggigil seperti disambar oleh hawa dinginnya salju. Ya, akulah pembunuh nomor satu di dunia, di samping pandai bermain musik, kata wanita itu. Dan kau tunggu apa lagi? Tiam Lu menghela nafas, dia berusaha mengempos seluruh semangatnya. Walaupun ia tahu, wanita di depannya adalah wanita pembunuh yang tiada tarannya di dunia, namun ia pun sebetulnya bukanlah seorang pengecut yang gentar menghadapi kematian. Tadi, jika dia tampak begitu tegang dan khawatir, hanya disebabkan ia khawatirkan keselamatan Giyok Hon, putra dari majikannya, yaitu General Giyok Hu. Meihat keadaan sudah tidak bisa dihindarkan lagi dan tidak ada jalan lain, maka Tiam Lu berusaha mengumpulkan seluruh hawa murninya. Dia bilang, Siao Tehang Tiam Lu tidak takut walaupun harus menerima sepuluh kali kematian. Cuma sekarang aku tengah memikul tugas yang berat sekali. Jika memang Sio Chia mempunyai urusan denganku, baiklah aku akan menemui Sio Chia dua bulan mendatang. Beritahukan saja, di mana aku harus menemui Sio Chia? Wanita cantik itu tetap tidak tersenyum juga tidak memperlihatkan perasaan marah di mukanya. Hanya dingin sekali dia bilang, apakah kau masih tidak mau menyelesaikan sendiri? Perlu aku turun tangan? Tiam Lu nyangir pahit, wajahnya berduka sekali. Sio Chia terlalu mendesak, aku terpaksa lancang untuk minta petunjuk Sio Chia. Bibir yang semula terkatup rapat tidak pernah tersenyum itu, mendadak merekah, membentuk seulas senyuman tipis. Namun hanya sekejap saja sudah lenyap, terkatup lagi, rapat sekali. Baik, tampaknya kau ingin mati dengan tubuh yang berkembang belum lagi habis suara wanita jelita itu, seperti juga suara tersebut mas mengambang di udara, tiba-tiba berkelebat, sesosok bayangan putih, karena tubuh wanita itu gesit luar biasa dan tidak terlihat kera bergeraknya, sudah berada di samping Tiam Lu. Nih ku hadiahkan bunga yang kau inginkan. Bisik wanita itu. Tiam Lu mengendus harum semerbak menerpah hidungnya, sebetulnya dia sudah bersiap siaga sejak tadi tetapi wanita jelita tersebut bergerak begitu cepat dan tahu-tahu sudah ada di sampingnya. Dia melihat tangan wanita itu seperti mendorong sesuatu dia tahu tentu melepaskan senjata rahasia. Maka tidak pikir panjang dia mengibaskan pedangnya sambil membuang diri ke samping pedangnya Im akan menabas perut wanita itu. Gio Han menjerit kaget dan takut melihat pedang menyambar perut wanita jelita tersebut, Lam Sia juga kaget. Tetapi, sungguh luar biasa wanita itu. Mukanya tetap dingin, pinggulnya digoyangkan, dengan gerak yang sulit diikuti oleh mata, tahu-tahu perutnya seperti bisa menciut, dan pedang menyambar tempat kosong, hanya terpisah dua dim dari baju sutra yang dikenakannya. Tiam Lu sudah melompat berdiri dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia melirik ke belakangnya, benar apa yang disangkanya. Lima batang jarum sudah menancap di batang pohon yang ada di dekat situ. Dia berwaspada dengan pedang siap di tangannya, tergenggam kuat-kuat. Lam Sia, bawa si Aoyah pergi, cepat dia masih berteriak menganjurkan Lam Sia untuk segera angkat kaki dari tempat itu. Tidak ada seorang manusia pun bisa hidup kalau bertemu si Luman ini, cepat, ayo pergi, terlambat sedetik saja, celakalah si Aoyah di tangannya yang beracun. Belum habis Tiam Lu berseru, wanita itu sudah berkelebat lagi, sudah berada di dekat Tiam Lu. Wajahnya tetap tidak berperasaan, tidak tersenyum, juga tidak memperlihatkan tanda-tanda marah. Dingin sekali tangannya berkelebat, dua belas batang jarum halus menyambar lagi kepada Tiam Lu dari segala penjuru, atas tengah dan bawah. Tiam Lu mencium bau harum semerbak berbeda dengan jarum-jarum beracun lain yang menyiarkan bau wanyir dan amis, justru jarum-jarum yang dilemparkan wanita itu, yang diduga oleh Tiam Lu mengandung racun hebat, justru menyiarkan harum semerbak, cepat-cepat dia memutar pedangnya untuk melindungi dirinya dari sambaran. Jarum-jarum itu. Terdengar suara ting, ting seperti suara air hujan yang jatuh di atas seng, jarum-jarum itu terpental. Tetapi mendadak sekali Tiam Lu merasakan pergelangan tangannya nyelekit sakit dan datal, semangatnya terbang, hatinya tercekat. Habislah aku mengeluh Tiam Lu, sebab dia tahu ada sebatang jarum yang mengenai pergelangan tangannya. Tubuh Tiam Lu malah terhuyung mundur, dia merasa sekujur tubuhnya jadi panas, mukanya pucat pias. Rupanya, wanita cantik jelita itu sangat lihai melemparkan jarum-jarumnya, yang dilepaskan dengan beruntun sambung-menyambung. Puluhan batang jarum yang tadi bisa dihindarkan Tiam Lu, tetapi ada sebatang yang berhasil menancap di pergelangan tangannya. Pergelangan tangan itu seketika menjadi hitam membengkak, tenaga Tiam Lu juga jadi seperti lenyap, dia merasa lemas untuk mengangkat tangannya, memutar pedangnya. Tangannya tidak mau menuruti keinginan hatinya lagi. Lam Sia yang sejak tadi berdua Gio Han berdiri di pinggir jalan, mengawasi semua kejadian itu. Mereka juga melihat pohon tadi yang ditancapi kelima batang jarum wanita itu, yang telah menjadi layu, batangnya menjadi kering, daun-daunnya rontok, rantingnya meroyot mati. Lam Sia kaget dan takut, keringat dingin membanjir keluar sepasang lututnya jadi lemas. Dia baru mengerti mengapa Tiam Lu begitu ketakutan pada wanita ini, rupanya dialah seorang wanita ahli dalam penggunaan racun yang daya kerjanya sangat dasyat. Betapa berbahayanya wanita cantik jelita dan tampak lemah gemulai tersebut. Waktu itu matuh, Tiam Lu berkurang kunang, ia terhuyung beberapa langkah seakan mau rubuh. Tetapi, mati-matian dia berusaha mempertahankan dirinya, agar tidak rubuh. Dengan seluruh sisa tenaga yang masih ada, walaupun lidahnya terasa kaku dan bibirnya kering, Tiam Lu masih berteriak, lem. Sia, cepat pergi, pergi. Wanita jelita itu tidak tersenyum juga tidak memperlihatkan kemarahan di mukanya dingin tidak berperasaan. Hanya tubuhnya berputar-putar yang mengelilingi Tiam Lu. Baju sutrap putih yang dipakainya itu berkibar-kibar, dia seperti juga bayangan putih yang berkelebat ke sana kemari di sekitar Tiam Lu. Malah, tangannya sudah terayun lagi, lima batang jarum kecil-kecil menancap di dada Tiam Lu, berbentuk bunga buwe. Eh, bukan main beracunnya jarum-jarum tersebut pasti Tiam lah menemui kematiannya sekali ini di tangan wanita jelita itu. Metul, Tiam Lu semakin kabur, apa yang dilihatnya seperti menjadi gelap dan tidak jelas lagilah mengeluh, tapi dalam saat-saat yang gawat. Seperti itu Tiam Lu masih ingat kepada majikan kecilnya dia berseru. Cepat tinggalkan, tempat ini, suaranya semakin serak dan perlahan, kemudian tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya, karena lidah dan bibirnya sudah kejang. Wanita jelita itu masih mengelilingi Tiam Lu dengan tubuh yang ringan berkelebat-kelebat ke sana kemari, tetapi mendadak sekali dia berseru, lhahaha dan tubuhnya berhenti tegak di tempatnya, mengawasi Tiam Lu dengan metul, terbuka lebar-lebar. Pada mukanya yang sebelumnya selalu dingin tidak terlihat perasaan apapun kini memancarkan perasaan heran yang bukan main besarnya. Tiam Lu sudah terhuyung-huyung lemah bahkan sudah tidak kuat berdiri. Jatuh terduduk dengan tubuh lemas tidak bertenaga dia tahu, tidak mungkin bisa hidup lebih lama lagilah sudah terkena jarum wanita jelita itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Dia pasti mati. Tapi, dalam saat-saat seperti itu, Tiam Lu masih berusaha mengempos hawa murni di dalam tubuhnya, karena dia ingin menganjurkan Lem Sich dan Giyok Hon agar melarikan diri, meninggalkan tempat itu dan juga wanitasi pembunuh nomor satu di dunia tersebut. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, kepalanya dirasakan pusing seperti dikempelang oleh godam yang ribuan kati, juga matanya sudah gelap, tidak ada sesuatu yang dilihat selain kunang-kunang. Darahnya juga bergolak akibat dia mengerahkan sisa tenaga dalamnya untuk mengatur pernafasannya. Sebetulnya dia pun tahu, jika dia mengempos pernafasannya, darahnya berjalan lebih cepat, berarti mempercepat kematiannya, sebab racun akan lebih cepat tiba di jantung terbawa oleh darah tubuhnya lemas tidak bertenaga, darahnya semakin lama semakin bergolak, sama seperti waktu dia bersemedi kemarin malam, untuk mengatur jalan pernafasannya darahnya bergolak. Wanita cantik jelita yang lemah gemulai itu masih terneran heran mengawasi Tiamlu, akhirnya mulanya menjadi dingin tidak berperasaan lagi. Mulutnya terkatup rapat. Dia mendesis dengan suara perlahan, tapi tetap merdu, di mana sepasang tabib hutan tanda seru. Walaupun keadaannya sudah sekarat, namun Tiamlu masih bisa mendengar pertanyaan wanita itu, pikirannya tetap sadar. Dia tercengang, mengapa wanita ini pun mengetahui dia pernah bertemu dengan sepasang tabib hutan, yang pernah menolongnya itu? Dia mau menjawab pertanyaan wanita itu, tapi mulutnya tidak bisa bergerak buat bicara, tidak. Sepatah perkataan pun yang terluncur dari mulutnya. Katakan, di mana sepasang tabib hutan itu tanda seru tanya wanita itu lagi. Tiamlu tetap tidak bisa menjawab, dia hanya merasakan tubuhnya seperti melayang-layang di tengah angkasa, matanya tetap gelap, tidak ada sesuatu yang bisa dilihatnya. Dan hanya didengarnya lagi kata-kata wanita itu, walaupun kau dilindungi sepasang tabib hutan, jangan harap kau bisa menolak kematian dari tanganku. Gio Han waktu itu tengah mengawasi semua kejadian dengan hati tidak tenteram. Dia semula melihat wanita cantik itu sangat mengagumkan dan tampaknya juga sebagai Chie Chie yang baik hati. Karenanya dia yakin Paman Hang maupun Paman Lem tidak perlu takut pada wanita itu. Tetapi melihat dalam waktu sangat singkat Paman Hangnya seperti tersiksa di tangan wanita itu, keadaannya juga sangat mengenaskan. Gio Han tidak dapat menahan diri lagi, ketika Lem Siye, yang saat itu sudah memutuskan untuk mempergunakan kesempatan di waktu wanita pembunuh nomor satu di dunia itu tidak melihat mereka ingin melarikan diri. Maka Gio Han menyentak tangannya, dia malah berlari menghampiri wanita pembunuh nomor satu di dunia itu. Semangat Lem Siye serasa terbang meninggalkan. Raganya, dia berusaha menjamretang majikan kecilnya, Siowya panggilnya dengan suara serak. Tapi Gio Han sudah meninggalkan Lem Siye cukup jauh, dia sudah berada di dekat wanita pembunuh nomor satu di dunia, yang tengah menghampiri Tiam Lu, dengan tangan kanan terangkat perlahan Iahan ingin menimpukan sesuatu. Cie Cie, mengapakah sejahat itu tanda seru teriak Gio Han Yaring? Teriakan Gio Han menyebabkan wanita pembunuh nomor satu di dunia menunda gerakan tangannya dan menoleh. Matanya sekejap berkelebat dengan tajam, tapi kemudian biasa kembali, tampak indah dan tidak menakutkan, dia malah telah menurunkan tangan kirinya dan tanyanya, Aku jahat? Gio Han dengan muka merah menyahuti, Ya, mengapa kau begitu jahat menyiksa Paman Ham? Tanda seru. Jadi kau meminta aku mengampuni nyatanya wanita pembunuh nomor satu itu dengan suara tawar. Ya, tidak selayaknya kau menyiksanya, menyahuti Gio Han, gagah sekali. Baik aku tidak akan menyiksanya. Tetapi sudah menjadi peraturanku, bahwa seseorang boleh diampuni kalau ada penggantinya. Penggantinya. Ya, maukah kau jadi penggantinya, mewakili Paman Hangmu itu untuk menerima kematian tanya wanita pembunuh nomor satu itu dengan suara dingin. Gio Han tercengang. Lam Siye sudah berlari menghampiri Gio Han, di peluknya kuat-kuat, dia berlutut di depan wanita pembunuh nomor satu di dunia, raktapnya. Nona janganlah membunuh si Oya, kalau kau mau membunuh, bunuhlah aku. HMMM, aku tidak perlu dengan kau tua bangka dingin sekali. Suara wanita itu matanya tampak bergerak-gerak dan sepasang alisnya mengkerut dalam-dalam. Lalu dia memandang ke arah Gio Han, bagaimana, apakah kau mau jadi penggantinya tanda seru? Gio Han ragu-ragu sejenak, kemudian dia membusungkan dada, katanya dengan suara mantap, Baik, aku yang akan mewakili Paman Hang untuk disiksa oleh kau makhluk jahat. Apa yang kau bilang kau makhluk jahat? Coba kau ulangi sekali lagi. LEM SIE merasakan semangatnya melayang meninggalkan raganya, dia tahu kini sudah tidak ada jalan untuk melindungi majikan kecilnya. Pasti makian Gio Han sudah membuat wanita pembunuh nomor satu menjadi marah. Dia jadi menangis sesengguhkan memeluki Gio Han raterat. Dengan gagah Gio Han bilang, Paman Lem, kau jangan menangis. Seorang lelaki sejati tidak akan gentar menghadapi kematian, karenanya tidak usah menangis. Malu. Biarkan saja dia menyiksaku, karena memang sudah terbukti dia makhluk jahat. Kau benar-benar berani memakikutannya wanita pembunuh nomor satu di dunia sambil mementang matanya. Hati Gio Han tergetar sedikit, goncang oleh tata pantajam wanita itu, tetapi akhirnya dengan dekat dia jawab, Ya memang kau makhluk jahat, seperti iblis, mukamu sama seperti juga pantat sapi, buruk mukamu buruk hatimu. Tubuh wanita pembunuh nomor satu di dunia tergetar. Dia mengayunkan tangannya. Tetapi, belum lagi dia melepaskan jarum-jarumnya, tangannya diturunkan, dia batal sendirinya. Bocah di depannya sangat berani sekali. Dekat benar. Dulu, wanita pembunuh nomor satu di dunia adalah seorang wanita yang berperasaan lembutlah mempunyai kekasih yang memiliki adat sangat keras. Karena suatu pertengkaran, kekasihnya meninggalkannya. Sejak saat itulah wanita tersebut menjadi pembunuh yang tiada taranya, mengumbar kemarahannya kepada semua lelaki dan wanita yang dianggapnya jauh lebih bahagia darinya. Dia pun jadi beku hatinya, dingin tidak berperasaan. Selama dua tahun siang malam dia menangisi kepergian kekasihnya dan air matanya seperti menjadi kering. Tetapi kini, melihat sikap Giokhan yang dekat, hati wanita pembunuh nomor satu di dunia jadi tergoncang keras, mukanya yang semula tidak memancarkan perasaan apa-apa jadi memerah sejenak, jantungnya berdegut. Dia teringat, dulu terakhir kali kekasihnya ingin meninggalkan dia, pernah berkata kasar, wajahmu yang cantik tidak sepadan dengan hatimu yang busuk. Kau seharusnya menjadi wanita yang buruk, seburuk hatimu dan setelah memaki begitu, kekasihnya pergi meninggalkannya, tidak pernah kembali lagi.